Assalamualaikum sahabat orang-orang semua Nah, sore hari ini Sudah mempersiapkan Perkuayan Untuk sajian Nanti malam Kok ada yang masih makan kacang pula Nah, inilah Yang penting punya Anji kita Anji kita Ada tahu, Pak So Terus, martabak Kutu ayunya Masih di dalam plastik Ini made in Ibu-ibu sini sendiri Ibu-ibunya produktif semua Kuenya bikin sendiri Kutu ayu budeng made in Ini kami Bungkus kue 150 Bok untuk acara nanti malam Bapak-bapaknya Sudah Buat panggung Buat acara nanti malam Baru bumi sakina bergerak Siratu Rahmi Cak Nur Nah, ini bapak-bapaknya Sunggulah wangi bunga Kamboja Indah ditanam Di dalam taman Cak Sunggulah bahagia Warga sakina Atas hadirnya Nadi di sakina Mulai tambang Ini teristimewa buat Pak Nurianto Saya buatkan pantun Wah, hilang tuh Seberang Kesel Melihat angsa Sedang berenang Alangkah bahagia Senangnya Hati warga sakina Jikalah Cak Nur Jadi pemenang Amin Amin Ini spesial Mudah-mudahan hadirnya beliau Menjadi suatu berkahan Dan bisa menjadi Satu masukan buat warga sakina Lebih ke depannya Lebih guyuk rukun Dan lebih menjaga Tali siraturami Yang lebih baik Amin Terima kasih Wabila itu Bikwal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Bapak RW kita yang ganteng Alhamdulillah 247 Melayang Baik Bapak sekalian Sebelumnya Saya kenalkan dulu Kepada beliau Bapak Nurianto Di sebelah jenenang Sebelah kiri Itu adalah Bapak Imam Masjid kami Namanya Bapak Sehbur Ulung Yang di sebelahnya Adalah tokoh masyarakat kami Bapak Ustadz Maksum Dan yang pakai Baju putih Di belakang tadi Adalah tim Jamuniro Solawat Yang ada di Murung-Misakina Dan jelas Di hadapan jenengan Itu ada Warna orang Itu adalah Dari partai pengusung Salah tadi Ada partai guru kita Ya Habis juga Dan yang di tengah-tengah Itu adalah Ibu taklim kita Pak Ya Burung-Misakina Dan yang di belakang sana Itu adalah Bulung-Bulung kita semua Oh Ini Ibu Ini Pak Ini yang disini Bagian khusus konsumisi Pak Ibu yang di belakang saya Kalau enggak ada ibu-ibu ini Mungkin enggak ada Tadi kota Eh Pak Enggak ada Tadi kota Baik Bapak ibu sekalian Yang sudah ditunggu-tunggu Marilah ya Kita sama-sama Dengarkan arahan beliau Orasi beliau Juga ajakan beliau Juga kampanye beliau Apapun itu Beliau sudah ada di sini Di last minute Di hari ini Ya Insya Allah Beliau akan memberikan Apa yang menjadi Tugas tanggung jawab Beliau kepada kita semua Dan apa yang akan Diarahkan beliau Untuk kita semua Insya Allah Menjadi satu hal Bahwasanya kita akan Tetap semangat Ya Buktinya Jendengan semua Tidak pulang Masih menunggu beliau Baik kepada beliau Bapak Nurianto Atau Cak Nur Untuk waktu dan tempat Kami bersilakan Untuk memberikan Sambutan dan orasi Kampanyenya Ponggok Pak Mudah-mudahan Sifatnya Nadi Dengan Nadi Kota Bantam Dalam kaitannya Pilganda Mudah-mudahan Pilganda Pilganda Kota Bantam Dengan Nadi Nadi mampu Bisa membuat Kehidupan Kota Bantam Yang lebih baik Amin Kisah kasih waktu Mungkin 15 menit ya Sebelum jam 12 Teng ya Jadi baik Kepada Kawan-kawan semua Para relawan Ibu dan sebagainya Ya Yang hadir Buk beliau juga Masih ada disini Ya Monggo Kalau ingin yang disampaikan Dari 5M tadi Ya Yang pertama Halo Pak Karena saya tak bisa lambat Saya kasih bonus Sampai sekuat berapa Masyarakat sini Masya Allah Baik 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 Oke Pendidikan semakin mudah Kemudian guru-guru Di Batam khususnya Juga semakin sejahtera Doa dari kami semua Semoga datangnya Bapak Di perumahan kami Menjadi silaturahmi awal Yang baik ke depannya Kemudian Doa dari emak-emak khususnya Semoga kita juga Kedepannya Akan memiliki Pemimpin yang amanah Pemimpin yang istikomah Memperjuangkan Beberapa Visi-misi Yang membuat Batam semakin mudah Demikian Terima kasih Batam 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 Dari belakang tadi Mamanya sudah kelesak-kelasik Batamnya itu Batam Batam Sekali lagi Batam Demikian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Nur Jadi pertanyaan pertama Dari sisi tenaga pekerja Yaitu Satu masalah UMK Yang kalau istri satu Tidak cukup Anak dua tidak cukup Bagaimana mau istri dua Tadi kata Pak Sebul ya Yang kedua Juga seputara tenaga kerja Bagaimana menarik In-sister asik PMA ya Untuk bisa datang ke Batam Seperti itu Terus dari Ibu-ibu Di tingkat pendidikan Masalah zonasi Itu memang Setiap tahun itu Ribet Ribet artinya apa Ada kalau gak kuat Orang dalamnya Kadang kita kesisih Bahasanya gitu ya Ibu ya Seperti itu Itu salah satunya Dan juga Pelaku MKM Dan sebagainya Mohon Pak Jangan tanggapi Pemerintah Nadi Akan menarik Investor yang Mau berinvestasi Memang Investor itu Rudi Ropik Nadi Batam Jadi Jadi Nadi Rudi Ropik Menang bersama